Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara tim pengendali inflasi daerah Provinsi Bungkulu menyebut gelaran Pilkada 2024 turut membantu mengatasi deflasi dengan mendorong stabilitas ekonomi. Gelaran Pilkada ikut mendongkrak daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bungkulu mengalami deflasi selama 4 bulan berturut-turut sejak periode Juni hingga September 2024. Pada September lalu Bungkulu mengalami deflasi hingga 0,28 persen. Hal ini disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan penurunan jumlah peredaran uang. Namun TPID Provinsi Bungkulu menyebut gelaran Pilkada serentak turut membantu mengatasi deflasi di Bungkulu, yaitu dengan mendorong stabilitas ekonomi Bungkulu. Gelaran Pilkada ikut mendongkrak daya beli masyarakat hingga kegiatan ekonomi dan peredaran uang di tengah masyarakat jadi meningkat. Dengan peningkatan COVID-19 masyarakat tentunya ada peningkatan dari harga-harga komunitas. Namun demikian peningkatan harga komunitas tersebut kita masih bisa kendalikan bersama hingga di tahun ini kita optimis inflasi akan sesuai dengan sasaran inflasi nasional yaitu 2,5 persen-1 persen. Meskipun kemarin beberapa bulan sempat mengalami deflasi namun demikian deflasi itu kemungkinan di akhir tahun ini akan belum menjadi inflasi namun inflasi yang sesuai dengan sasaran inflasi nasional yaitu 2,5 persen-1 persen. Selain Pilkada 2024, stabilitas ekonomi juga dibantu didorong beberapa faktor lainnya seperti hari besar keagamaan nasional. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.